Intro Sebelum resmi dilantik, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bangli terpilih Sang Nyoman Sedana Arte dan Iwayandiar mengikuti prosesi upacara Mejaya-Jaya bertempat di Padmesane Kantor Bupati Bangli Upacara Mejaya-Jaya ini dipeput oleh Ide Sulinggi yang memiliki makna agar selama menjabat 5 tahun ke depan senantiasa memperoleh kemenangan dan kejayaan Intro Bertepatan dengan purnama Kesange Sukrepon Kulantir 26 Februari 2021 dilaksanakan pelantikan Bupati, Wakil Bupati dan Wali Kota Wakil Wali Kota terpilih di 6 Kabupaten Kota di Bali hasil Pilkade Serentak 2020 bertempat di gedung Wiswa Sabe Utama Kantor Gubernur Bali Acara pelantikan ini dihadiri oleh Gubernur Bali Iwayan Koster dan Wakil Gubernur Bali Cok Oke Arta Ardana Sukawati berlangsung secara sederhana namun dengan protokol kesehatan yang ketat Pengambilan Sumpah Jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Wali Kota Wakil Wali Kota dilakukan langsung oleh Gubernur Bali Iwayan Koster kepada Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah 6 Kabupaten Kota Sebali yang dilantik seperti Igusti Ngurah Jaya Negara dan Ikade Agus Arya Wibawa yang telah dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pasar Indengah Tamba dan Igede Ngurah Patriana Krishna sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jembrana Igede Dana dan Iwayan Arta Dipa sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karangasem Sang Nyoman Sedana Arta dan Iwayan Diyar sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangli Komang Gede Sanjaya dan Ima D.E.D. Wirewan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabadan serta Inyoman Giri Praste dan Iketut Suyase yang dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Badung periode 2021 hingga 2026 Gubernur Bali Iwayan Koster juga melakukan penandatanganan berita acara dan fakta integritas hingga pemasangan tanda pangkat penyematan tanda jabatan dan penyerahan surat keputusan menteri dalam negeri RI kepada masing-masing Bupati Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Upacara penantikan hari ini merupakan momentum penting bagi kita dalam rangka percepatan proses pembangunan di Bali darah yang telah dilantik pasangan kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dilantik patut bersyukur dan berbahagia karena telah mendapat kepercayaan dari masyarakat melalui proses demokrasi yang disengarakan sesuai peraturan perundang-undangan kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat harus dihayati dan dimaknai dengan sesadar-sadarnya dan sedalam-dalamnya untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab secara niskala dan sekala tanggung jawab tersebut secara nyata diwujudkan dalam penyelenggaran pemerintahan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat selain pelantikan kepala daerah juga dilantik ketua Dekra Nasda di enam kabupaten kota secara langsung oleh ketua Dekra Nasda Provinsi Bali Putri Suwasti di Koster Pembangunan daerah Pembangunan daerah Pembangunan daerah di Monoges